bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawanku semuanya menjelang siang hari ya ini cuaca lumayan bagus jumpa lagi bersama saya di channel pelayangan tv channelnya para kijau mania dan mancing mania teman oke jadi sebelum saya pergi memancing ini sudah saya dokumentasikan atau saya videokan momen-momen dimana burung kijau peliharaan saya sedang membersihkan badannya teman-teman dengan cara mandi cepuk ya teman-teman itu seperti yang ada di dalam video ada dua ekor burung yang sedang mandi yang disebelah kanan saya adalah burung burung jalak kepo kemudian disebelah kiri ada burung kacer teman-teman atau orang sini biasanya kacer poci gitu ya ya jadi dua burung ini adalah burung rawatan saya yang sudah cukup lama berada di rumah saya dan kebetulan dan kebetulan karena cuacanya bagus ini saya sediakan cepuk mandi dan langsung saja mereka berdua langsung gas mandi ya teman-teman untuk informasi teman-teman jadi burung itu kalau sudah mau mandi di cepuk itu biasanya sudah mapan teman-teman ya seperti kedua burung di depan saya ini burung poci dan jalak kepo Alhamdulillah keduanya sudah memberikan warna kicauan yang sangat indah di rumah saya sehingga bisa menjadi teman ngopi teman santai maupun teman ketika sedang tidak ada kegiatan jadi mandi ini sangat penting untuk kesehatan burung ya teman-teman karena mandi bisa menghilangkan kutu-kutu kemudian membersihkan kotoran-kotoran yang mungkin saja menempel di bulu atau di badan si burung kicau namun lebih dari itu bahwa mandi ini adalah sebuah kepuasan atau kalau dalam bahasa orang kicau mania mungkin salah satu syarat ya mandi itu adalah salah satu syarat burung itu mau kacor, mau rajin bunyi dan ini sudah terbukti teman-teman jadi ketika kita awal-awal dulu melatih burung ini mandi memang cukup repot karena kita harus menyemprot dulu tapi seiring bersihannya waktu burung ini sudah mau mandi sendiri dan ini dia burung-burung saya ini burung murahan semua ya teman-teman burung jalakepo dan juga kacor poji namun untuk yang kacor poji memang tidak bisa jinak total teman jadi itu ya hitungannya gipan ya atau gira semapan tapi yang pasti bagi saya adalah dia sudah makan portal semuanya kemudian dia juga sudah rajin berkicau sehingga bisa menambah warna suara di rumah saya oke teman-teman untuk mandi cepuk ini sebenarnya ada beberapa kicau mania yang tidak begitu cocok ya karena untuk burung besar memang idealnya mandi di karambah namun ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman semuanya yang mungkin saja belum punya karambah atau sedang tidak memiliki banyak waktu ini bisa jadi alternatif karena mandi cepuk itu lebih praktis ya kita tinggal mengisi cepuk kecil kemudian kita taruh dalam kandang lalu kita tinggal saja gitu sudah burung sudah main sendiri tapi kalau kita punya waktu yang lebih luang ini bisa dengan karambah keduanya bagus yang pada intinya adalah burung ini sekar burung ini bersih dan burung ini sangat bahagia terlihat sekali ketika dia mandi dia sangat bersemangat kemudian setelah mandi dia pun begitu bersemangat untuk mengeringkan bulu-bulunya itu terlihat sekali ya ya jadi sangat sekar sangat ya sangat menyenangkan lah untuk melihat seperti ini nah ini tinggal separuh ya biasanya kalau di tempat saya tidak saya jok lagi tapi kalau mungkin teman-teman punya cara lain bisa yang penting burung itu harus mandi ya ini cuacanya mumpung lumayan bagus matahari terbit dengan tanpa malu-malu sehingga sangat cocok untuk terapi penjemuran maupun pemandian burung kicau oke itu loh teman-teman jadi ini hanya sekedar sharing saja semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya kita akan sambung lagi di video-video berikutnya ya teman-teman akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Belayangan TV salam belayangan teman-teman Terima kasih selamat menikmati